Hai karena kita berteman ya mungkin udah lama jadi sehingga dia mungkin memberikan sesuatu itu buat saya kenangan lah seperti itu ya itu aja sih ini dikatakan apa tabung sama sosok Bang Ucok katanya Bang Ucok walaupun ada kekurangan tapi pekerja keras selalu berusaha dan nggak pernah mau minta-minta gitu ya semangat orangnya gitu mungkin gimana sih maksudnya ceritanya waktu itu akhirnya ketemu Arabi terus Arabi akhirnya ngaji memang hadiahkan mobil dulu jadi jadi saya kan sama Arabi itu sering jadi bintang tamu di kalau ketika dia punya acara saya sering bintang tamu jadi selalu yang ditanyakan nama dia tentang Oh keluarga saya tentang kehidupan saya ya selalu itu pertanyaannya setiap dia Oh punya program kalau saya bintang tamunya itu saya terus yang ditanyakan sama dia lalu gimana sekarang di pandemi sekarang ini bagaimana Bang Ucok keadaan gitu ya Nah seperti itu sih tapi awalnya ini yang pas awalnya sih Bang Ucok kan syuting ke rumahnya bawa mobil sama ngasih Duren gitu ya rapi ayo ya saya ke rumahnya karena aku udah udah baru pertama kali ke rumahnya yang di Andara jadi aku bawa oleh-oleh Duren jadi kalau rapi ini orangnya gini dia saya lihat dia orangnya itu itu walaupun Sultan dia ya tapi dia nggak melihat teman itu saya lihat itu dari rapi itu kenapa saya bilang seperti itu ketika dia berteman dengan saya dia tidak pernah merasa canggung pertemanan kita ini juga kadang-kadang dia Oh apapun yang di anak gua nyanyi nih ngolong-ngolong nih dipos di Instagram apa di feed gitu itu langsung responnya responnya luar biasa gitu kan apa aja pun nanti ini saya dia pasti pos ketika aku waktu itu buka Oh Duren ya begitu saya ketemu ketemu sama dia bintang tamu itu langsung aja dia bilang sini-sini Bang ngopor main gitu jadi tampak kita ini juga itu orangnya seperti itu rapi itu luar biasa kalau untuk saya ya enggak tahu yang lain enggak tahu hidup nah jadi awalnya begini jadi kita pas habis syuting kita nongki-nongki di rumah di depan rumahnya ngobrol punya ngobrol Bang mobilnya yang mana itu yang yang viral gitu ada disitu aku mau cobain dong gitu awalnya lalu dia cobain begitu dia cobain mobil saya itu tahu tuh buat gue deh mobil itu Wah enak aja mobil gue cuman satu saya bilang gitu kan buat lo nanti apalagi buat saya gitu kan bercanda bercanda Oh cuman satu ya oke mobil lapatar aja dibuat kamu Wah enak aja entar aku berantem sama lapatar gitu ya kan terus ya udah kalau gitu kapan apa nggak ada dirumah gitu aja hari Minggu bener ya hari Minggu ya aku datang rumah ya gitu saya juga kaget kenapa dia Oh datang ke rumah gitu kan ada apa ini bawa mobil lapatar ya kan nggak enak dong namanya itu Adia juga buat rapatar kan ada orang tahun rapatar gitu kan jadi aku aku cuman ngomong begini Wah janganlah nggak enak sama rapatar gitu kan ya udah kalau begitu itu mungkin ininya dia aja kan mobil itu tiba-tiba udah ada orang enggak enggak usah banyak cerita deh kena kita ke showroom aja gitu ya kan ya pasti sampai ke showroom sampai showroom dia bilang udah pilih Bang yang mana apa yang suka begitu kan aku pilih yang agak kecilan kenapa udah punya yang kecil buat apa lagi masak gua yang kecil-kecil semua udah yang gede anda gitu kan kebetulan disitu adanya yang gede aku pilih lah itu yang paling mahal hahaha mobil HRV yang terbaru dikasih sama rapi ini di prank kemarin nih gara-gara ini nih disuruh tanda tangan pakai ini coba karena dia buru-buru mau ini mau berangkat ke Turki akhirnya kita cuman sebentar di rumahnya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari grid selamat menikmati